Tim Opsnal Mata Elang Satres Narkoba Pores, Pariyaman, kembali menangkap seorang pengedar narkoba di kota Pariyaman. Tersangka ini telah menjadi target operasi sejak lama, namun selalu lolos dari tangkapan polisi. Kali ini, kelihayaan Asril dalam menjalankan usaha peredaran narkobanya berakhir sudah. Pengedar ini digrebek petugas di rumahnya di Desa Naras, Kecamatan Pariyaman Utara. Dengan sabar, petugas menghitung satu persatu barang bukti yang disita. Tersangka yang telah tiga tahun menjadi incaran petugas ini dibawa petugas ke Mopores, Pariyaman untuk diperiksa pada Sabtu pekan lalu. Dari tangan tersangka, disita 13 paket sedang dan kecil sabu-sabu siap edar. Satu buah timbangan, satu unit sepeda motor, dan sejumlah uang, serta alat hisap. Tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif guna mengetahui pemasok barang haram tersebut. Tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini merupakan penangkapan yang ke-9 kalinya oleh Pores, Pariyaman sepanjang tahun 2021. Dari 9 kasus yang berbeda tersebut, petugas menahan 16 orang tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.